Bapak, Haji Prabowo Subianto, Presiden terpilih. Kami saking terharunya Bapak, tadi semua teman-teman di sini senyap Pak. Padahal kita dapat kabar yang luar biasa. Pak Prabowo dapat mandat dari rakyat yang semalam sudah ditetapkan oleh KPU. Tapi di sini terdiam Pak tadi di sini. Terkesima Pak kami-kami semakin. Ini betul apa enggak gitu. Masih enggak percaya Pak. Karena 10 tahun Pak. Dua kali. Dulu sama Pak Atta Pak kita di sini sujud syukur semua Pak dulu. Udah sujud syukur semua gitu. Jadi tadi itu mau dimaklumi Pak teman-teman enggak sempat tepuk tangan saking terkesimuannya tadi itu. Ini percaya apa enggak benar apa enggak. Saya bilang udah benar, sudah ditetapkan kemarin. Sudah, sudah diumumkan. Nah sekarang boleh tepuk tangan yang meriah. Tentu Pak melalui perjuangan panjang itu. Partai Amanat Nasional, saya Pak, ada Pak Hatta, sini Pak. Mas Derajat, Pak Sajian, Idu Suparno, Pak Yandri, semua Pak banyak. Ada Pak Salih Daulai, ketua-ketua praksi, Mas Eko, Pak Asamad Abnur. Dihadiri juga lah sahabat kami Pak, Gubernur Maluku yang menangkat Bapak 60 persen lebih di Maluku. Ibu Gubernur Pak, Ibu Widya, itu terpilih menjadi anggota DPR dari Partai Amanat Nasional, suara paling banyak. Ibu Widya mana ya? Itu Pak, Ibu Widya. Juga sahabat kami, selalu manggil saya Pak Petrus ini, Gus Miptah. Gus Miptah ini Pak, duet Pak. Kami keliling Jawa Pak. Beberapa juga Sumatera untuk kampanye Pilpres kemarin, luar biasa perjuangannya Gus Miptah ini. Jadi saudara-saudara, para kader, saya juga ucapkan terima kasih yang tak terkira atas perjuangan kita bersama-sama. Saya kan ngatur-ngatur aja, tapi yang berjuang Pak ini kader-kader semua. Alhamdulillah yang tidak perjuang tidak mudah, sukses Pilpres. Pak Prabowo terpilih sebagai presiden. Alhamdulillah juga, pemilih legislatifnya, pan kursinya naik Pak. Alhamdulillah. Dari 44 menjadi 48 Pak. Ini kita syukuri. Walaupun kita berharap 60, tapi sudah naik dari 44 ke 48 kita syukuri. Jadi Pilpres berhasil, kemudian pileknya kita naik. Ini baru awal, saudara-saudara. Pak Prabowo kami sampaikan kepada kader-kader, ini baru awal perjuangan. Dari perjuangan yang panjang itu, inilah awal agar kita mengawal sungguh-sungguh secara serius paling depan. Agar Pak Prabowo sukses memimpin Indonesia menjadi negara maju. Kami seluruh kader partai amal-amal siapa untuk bekerja keras, mendukung sepenuh hati, sepenuh pikiran, sepenuh jiwa, sepenuh tenaga. Agar tugas Bapak sukses untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju. Masih banyak yang ingin disampaikan, tapi kami ingin dengar Bapak malam ini. Sepatah dua kotak kata, syukur-syukur banyak Pak. Setuju kan? Setuju. Setuju. Jadi seluruh kader-kader depan ingin mendengarkan arahan dari Bapak. Sekali lagi kepada Allah kami bersyukur, dan sekali lagi seluruh kader depan, dimanapun berada, sungguh-sungguh dengan segenap kemampuan yang ada, berada di belakang Bapak untuk menyelesaikan mandat yang Bapak terima dari rakyat untuk memajukan Indonesia menjadi negara maju. Semoga Allah SWT... Terima kasih telah menonton!